Jeleng pemilu Pilpres 14 Februari 2024, perolehan suara Capres-Cawapres Anies Baswedan Mohamim Iskandar di Kabupaten Situbondo capai 80 persen. Target yang berpotensi besar akan terwujud berkat campur tangan relawan Korcap-Kordes di 17 kecamatan serta peran besar sejumlah pondok pesantren di Situbondo. Sekitar 400 orang terdiri dari Kiai Sepuh, Kiai Buda, Habaib, Paragus, Relawan Korcap-Kordes, alumni santri siap menangkan paslon Amin di Kabupaten Situbondo. Tekad memenangkan paslon nomor urut satu ini dengan mendeklarasikan Laskar Santri Amin di Kabupaten Situbondo. Kiai Haji Abdussalam Sohib atau Akrab di Sapa Gusalam, pengasuh pondok pesantren Denanyar Jombang, ikut memberi pencerahan misi Laskar Santri Amin. Tau sia-siap pemenangkan Anies Amin, ikut dilontarkan bunyai juwariyah, Fawait pondok pesantren Salafia Safiya Sukorejo, dan Gus Makmun pondok pesantren Al-Fala Gediri. Campur tangan sejumlah pondok pesantren ternama di Situbondo target perolehan suara Anies mencapai 80 persen. Gerakan Laskar Santri Amin menyarsar kalangan pesantren, masyarakat umum, dan pedesaan di Kabupaten Situbondo. Pasca deklarasi ini, seluruh kekuatan Laskar Santri Amin di Situbondo segera bergerak cepat mengingat coblosan pemilu pilpres menghitung jari. Kabupaten yang ke-30 yang kita hadiri untuk konsolidasi Laskar Santri. Memang kesarannya di kelompok-kelompok santri atau dari komunitas lain? Kita konsolidasikan kapitalisasi suara santri untuk apa? Agar mereka santri bekerja di masyarakat, di umat, meyakinkan Anies Bagi. Targetnya 80 persen. Situbondo ya, karena ini kami angkat basis. Deklarasi Laskar Santri Amin di Situbondo ini memiliki misi menggait suara lebih masif di masyarakat pedesaan hingga di lingkungan pesantren.